Intro Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Pemirsa di segmen kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada Jemaah yang hadir Untuk bertanya kepada guru-guru kita Disini sudah ada dua penanya yang akan menanyakan langsung Mengenai bagaimana menjaga diri dan keluarga dari penyakit hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ani Dari Majelis Ta'lim Darussalam Baik, silakan Ibu Ani dengan pertanyaannya Pertama tentang penyakit hati apa yang paling berbahaya di dunia dan di akhirat Yang kedua tentang tadi hal yang ketiga Bahwa kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain Saya melihat sebetulnya membandingkan dengan orang lain ada baiknya juga Karena bisa juga untuk mawas diri gitu Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Terima kasih kepada Ibu Ani Allah Mati dalam keadaan syirik Nah ini Inilah yang kemudian kita harus berhati-hati Dari mulai syirkul asgor Dari mulai syirik-syirik kecil Yang kita menggantungkan segala sesuatu tadi kepada manusia Makhluk yang lainnya Bukan kepada Allah Itu akan muncul yang namanya syirik Nah kemudian yang kedua tadi Yang kedua bagus sekali Tadi Abi sempat membisikkan sama saya Kalau membanding-bandingkan memang konotasinya cenderung negatif Tetapi kalau kita itu mau arahnya positif Lebih bagus bahasan itu belajar Jadi kita melihat orang lain untuk belajar Nah jadi ada yang namanya gift toh Yang diperbolehkan Itu ketika apa? Ketika kita melihat Ada orang kaya Agniya yang soleh yang dermawan Itu kemudian dia membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan Kemudian kita gift toh di dalam hati ini Ingin belajar Bagaimana caranya bisa seperti itu Ilmu ya Orang alim yang kemudian Seperti guru kita ini Abifat Yang kemudian membagikan ilmunya dengan ikhlas Kita juga kemudian disini ada Sedikit aduh Apa namanya gift toh Cemburu ingin gitu ya Bagaimana belajar supaya seperti itu Nah berbagai hal-hal yang baik Yang kemudian kita lihat Dan bisa memotivasi kita Untuk belajar Itu diperbolehkan Justru didorong Mesti seperti itu Ya tetapi kalau sudah membandingkan Ada rasa Yang namanya hasad Hasut Dengki Itu Iri saja kalah Sama yang namanya dengki gitu Karena apa Karena dengki itu Dia ingin Kenikmatan yang ada di diri orang tersebut Hilang Bukan hanya dia ingin saja Orang dengki itu bisa begini Misalnya Dia punya mobil bagus Kita punya mobil lebih bagus lagi Tapi kita gak suka dia punya mobil Padahal lebih jelek dari kita mobilnya Nah itu dengki itu Ya Jadi yang namanya dengki itu Kata Rasulullah S.A.W. Bahkan Seperti api yang memakan Kayu wakar gitu Ya Amal-amalannya akan Kemudian hilang Waktunya Baik Baik Jadi begitu ya Bu Ani ya Jadi ini Masya Allah sekali Kita melihat bahwa penyakit hati yang paling berbahaya adalah Syirik Itu yang betul-betul harus dihindari Dan berikutnya Kita tidak bilang dengan Bahasa membandingkan atau comparing dengan orang lain Tapi disini kita menilai dengan kecemburuan terhadap kebaikan Jadi memotivasi kita untuk terus belajar Bagaimana kita bisa terus dalam kebaikan Jadi seperti itu Ustaz ya Bye